Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kamannya Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Vault. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibu Rohman. Habibu Rohman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Vault, sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibu Rohman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibu Rohman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibu Rohman mengungkapkan ada setidaknya tiga hal yang ia soroti dalam film Dirty Vault. Yang pertama soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibu Rohman adalah soal tudingan asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau abdesi yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibu Rohman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut dua sudah berada di atas 50 persen. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut oleh pemerintah itu Presiden Jokowi Dodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyuruhkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang. Intinya kami menyarankan kepada rakyat untuk terdapat tenang tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai lubat dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah ada tiga hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekvivalen lebih yang ekvivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta pejabat kepala daerah jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50 persen lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya yaitu 20 persen suara di setidaknya 50 persen provinsi. Bagaimana bisa seorang pejabat kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjukkan sebagai kepala daerah. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia